Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni nikmat iman dan Islam Dan tidak lupa salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Sayyidina Umar bin Khotob dikenal sebagai sahabat yang berwatak keras, tegas, dan berkemauan kuat Ia tidak segan-segan melakukan sesuatu meski berisiko tinggi jika itu menurutnya benar Ketika belum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khotob begitu lantang menantang dakwah Nabi Muhammad SAW Begitupun ketika dirinya sudah memeluk Islam, dia begitu lantang mendakwahkan Islam Menantang siapa saja yang menentang Islam Sayyidina Umar bin Khotob R.A adalah seorang sahabat yang mendesak Nabi Muhammad SAW Untuk berdakwah secara terang-terangan Menurut Sayyidina Umar, tidak seharusnya kebenaran didakwahkan dengan diam-diam Ia siap melindungi dan menjadi tameng manakala ada ailid Qurais yang menyerang Nabi Muhammad SAW Gara-gara menyebarkan Islam dengan terang-terangan Apa yang diharapkan Sayyidina Umar bin Khotob akhirnya menjadi kenyataan Setelah turun wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan Sayyidina Umar bin Khotob juga dikenal sebagai seorang yang sangat adil Apa yang dilakukannya selalu berada dalam garis keadilan Status sosial dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW Tidak membuatnya berlaku seenaknya kepada yang lainnya Bahkan ketika menjadi khalifah kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar pun Sayyidina Umar bin Khotob terus menjunjung tinggi keadilan Tidak pongah dan tidak berlaku semena-mena sesuai dengan kendaknya Meski kekuasaan ada di tangannya Dalam hayatus sahabah diceritakan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khotob terlibat perselisihan dengan Abbas bin Abdul Muttalib Terkait persoalan tanah Pada saat itu Abbas memiliki sepetak tanah dan rumah di pinggir Masjid Nabawi Sayyidina Umar bin Khotob yang ketika itu menjabat Amirul Mu'minin Meminta agar Abbas menjual tanah dan rumah tersebut Dengan demikian Sayyidina Umar bisa memperluas Masjid Nabawi Kemudian Abbas menolak permintaan Sang Amirul Mu'minin tersebut Sayyidina Umar tidak menyerah Ia kemudian meminta agar Abbas mengibahkan rumah dan tanahnya untuk Sang Khalifah Sehingga Khalifah bisa memperlebar Masjid Nabawi Kemudian Abbas kembali menolak Kalau begitu tambahkanlah sendiri rumahmu ke area Masjid Binta Sayyidina Umar yang masih kukuh Membujuk Abbas agar melepaskan tanahnya Lagi-lagi Abbas menolaknya Dengan sedikit memaksa Sayyidina Umar meminta agar Abbas memilih di antara tiga permintaannya itu Abbas pun tetap menolak Akhirnya Sayyidina Umar meminta agar ada sahabat yang menengahi mereka Keduanya sepakat menunjuk Ubay bin Kaab sebagai juru penengah untuk menyelesaikan perselisihan mereka Setelah mendengar keterangan yang tadi Ubay bin Kaab berpendapat bahwa Sayyidina Umar bin Khotob tidak bisa mengusir Abbas bin Abdul Muttalib dari tanah dan rumahnya sendiri Jika dia memang tidak rela Mendengar jawaban seperti itu Sayyidina Umar bin Khotob lantas bertanya Apakah yang dikatakan Ubay tersebut ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sayyidina Umar bin Kaab menjawab bahwa dirinya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya Sulaiman bin Dawud AS Salam membangun Baitul Magdis Salah satu dindingnya selalu roboh setiap kali ditegakkan Kemudian Allah memahyukan kepadanya Jangan bangun di atas tanah milik seseorang sebelum mendapatkan kerelaan Kata Ubay bin Kaab Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob tidak lagi mendesak Abbas untuk menyerahkan tanahnya Setelah mendengar penjelasan dari Ubay bin Kaab Ia mundur dari perselisihan dengan Abbas Namun ternyata beberapa saat setelah itu Abbas menghibahkan tanahnya Ia menambahkan rumahnya ke area Masjid Nabawi Demikianlah sikap Sayyidina Umar bin Khotob r.a Dia tidak merampas tanah seseorang yang dikehendakinya Meskipun saat itu dirinya menjabat sebagai khalifah Ia tidak memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk meraih apa yang diinginkannya Karena Sayyidina Umar selalu bermusawaroh jika terlibat dalam sebuah perselisihan Demikianlah kisah perselisihan Sayyidina Umar bin Khotob dan Abbas bin Abdul Muttalib Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!